boset ini kacang, boleh direbutin seperti ini, boleh berantem juga nih kacang nih ada pengeroyokan kacang hari ini, boset, jangan gitu lah, amat-amat boset, pak, pak, gue dibully habis-habisan, pak, pak, ini memang gak hari? 70? boset, yang gini, ori, ori dari mana? wik, ori sekarang udah 70 wik, ori sekarang, yang ini kasih murah 65 wik 60 kali, yang lain malah lebih mahal wik ini gimana ini sosial, biar centeng-centeng bisa tau nih hari ini centeng nih posisi masih di GMP, gmp, gempur, berarti posisi gak aman dong ya, selamat siang semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya, Andi Sejagat ya yang selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lain lah ya seperti biasa yang belum sugerak-sugerak karena sugerak-sugerak gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video ya seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya dan pantauan kita di siang hari ini untuk mengelusuri harga cabai yang semakin hari, semakin naik ya bahkan semalam saya prediksi, yang sesat meramalkan cabai di siang hari ini udah harus di 70 ribu rupiah karena yang belanjanya, eh karena belanjanya mahal ya untuk impor lebih lengkap, kita ikutin aja lah videonya penelusuran kita ini ya sampai selesai ya selamat siang semua, seperti biasa kita berada di pasar induksi bitung ya untuk menelusuri harga cabai soalnya semalam ramalan yang sesat di atas video di depan jodoh tamel udah ada bacaan 70 ribu dan kita akan telusuri untuk di dunia percabaan ya apakah benar di siang hari ini cabai ori kuat 70 nanti kita akan telusuri dulu ya dan untuk sekarang selagi kita menelusuri anak-anak tim kita mencari impor kita akan bacakan harga-harga sayuran terlebih dahulu ya yang sudah terlihat oleh kita dan untuk ini salah satu terong merah ya harga terong merah masih di angka lima lima ya dan terong fortune masih di angka empat ribu rupiah saja ya dan untuk oyong seperti biasa oyong masih viral jangka sembilan ribu rupiah pare di tujuh ribu rupiah ya untuk terong bulat apel tarong bulat upah tarong bulat gilatik ya itu masih seperti biasa belum ada peringkat penaikan yang lebih dahsyat lagi hanya di tujuh ribu rupiah ya dan untuk ini ada salah satu timun timun sudah turun ya ini timun sedang-sedang saja tidak dibilang tercantik sedunia cuma dibilang cantik ya harganya pun tujuh ribu enam ribu kalau timun yang tercantik sedunia itu tujuh harganya masih di angka delapan ribu rupiah ya dan kacang masih dalam pencarian kita belum ketemu kacang untuk daun bawang masih 10 ribu rupiah dan selader 10 ribu rupiah dan ini jengkol kulit sampai dijual 5 ribu rupiah gila ya aduh ecer tadi si ano beli 2 kilo eh 10 kilo-puluh kilo goceng-goceng 10 ribu ya jengkol bijinya itu di 25 ya terus meninjau 15 asam 10 dan meninjau 10 ribu rupiah ini kentang dieng dan di depan kita kentang bandung kalau kentang bandung ini ada yang jual 10 ada yang jual 11 wow keren nih udah pada naik nih ke kalisar ya bos untuk tomat masih bisa masih belum bisa saya katakan lebih dari 3 ribu bos ya ini restan kalau dagang di Jibitung kalau restan kayak gini sebenarnya ada yang ngejual di bawah 3 ribu bos seperti itu ya lagi belum ada peringkat penaikan dia menggol dia masih 70 ribu nih menggol menggol medan menggol daerah juga 3 ribu juga masih untuk itu kacang tanah masih di 12 ribu acara 15 ya dan apa namanya potren di 6 ribu rupiah acaranya 15 ribu potren yang udah dapet dikupas ya ini cabai dari daerah kalian cabai kita nih seumbuk-umbuk udah pulang dan wartome dan bersagi masih di 100 tapi ada juga yang di bawah 180 ribu ini ada bulat apel harganya sama 7 ribu dan untuk sosin masih seperti biasa harganya di 4 ribu rupiah salam buat bos Iwan nih sosinnya kekurangan nih bos Iwan sosin bos kekurangan biasa 11 ton hari ini cuma 8 ton eh 10 ton dibanyakin lagi bos Iwan sosin kalau siang kayak gini ngecer goceng bang buluk-buluk-buluk tapi banyak dan untuk apa dan bawang kating masih di 33 dan bawang bombay masih di 28 25 dan untuk bawang berbes sekarang lagi mulai lagi ada peringkat nih ada hujan nih ya udah mulai ada peringkat lagi bawang berbesnya udah ada yang 15 ribu ada yang 17 ribu lagi aja tergantung barang dan kecantikannya aja ya untuk bawang itu berbagai jenis bawang tuh dari bawang berbes bawang bawang jawa bawang manah yang penting udah ada peringkat pernaikan dan ini salah satu bangkol yang selalu direbutin bangkol udah kosong sudah direbutin parah kalau kembangkol daerah itu harganya di 11 ribu rupiah kembangkol bandung di 5 ribu patro kalau yang cakep sama ya daun pendek sama sama ini ya dan ini udah di panggol ada selada keriting dan brokoli selada keriting di 22 brokolinya di 25 halo gimana 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 besok kebawa bawa yaudah mantep 13 ribu gila keren kembangkol 13 ribu kalau gitu halo bang segit udah ya itu ya keparangan tadi ada selada keriting dan brokolinya sekalian di panggul udah saya sebutin dan sampo nya tinggalan ini koldera 3 ribu dan boncis masih di angka 23 ribu untuk labu di sekiloknya itu di 8 ribu ya terus kalau labu acarnya sekiloknya 15 ribu labu dn ini sekiloknya 7 ribu rupiah dan sampo di depan kita ada 7 ribu rupiah timun ya kacang kita belum kita mau kacang ini ya kita lagi jalan-jalan nyari kacang timun boncis timun boncis kacang belum turun boncis semua jagung jagung 5 ribu rupiah dan sampo pakce di 6 ribu di 6 ribu nah kita ketemu di dolak ya kita dapat kacang di dolak ini harga kacang ini yang tercantik adalah 8 19 ribu rupiah wih gila dan ini pakcanya banyak sekali harga pakcanya 6 ribu dan ada brokoli juga untuk pantauan di siang hari ini seperti biasa ya apa namanya rame ya kalau siang itu rame iya kalau siang itu rame tapi di saat maghrib habis maghrib aja udah kelihatan sepi kelihatan sepi yaudah makanya pantauan kita enggak hanya di siang hari sampai malam pun pantauan kita ada bahkan harga pun kita enggak hanya siang aja kadang malam bisa naik lagi kadang malam bisa turun gitu makanya terus kita ikutin terus siang malam yang viral yang turun yang turun harganya ya aduh saya lagi ada pergurumunan kacang belum ada ini soalnya kalau kacang harganya 18.000 tadi saya senter itu kurang bagus kalau yang bagus saya kuat nggak 20 gitu soalnya malam kacang kosong total orang emang emang apa sih nggak pernah bawa cabai ini cabai rawit memang nggak pernah di malam bawah di sini kagak ada ini kan ada sekarang baru sekarang sehari dagang seminggu libur gimana sih yang belanja mau ada di sini terus pak terus pak terus terus pak kasar bandar murahan emang iya dagang sehari dagang seminggu libur emang kok bisa libur aduh 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 buset yang gini ori ori dari mana dari dari sedotan ya dari dari sedotan yang begini bilang ori paca warna buset banyak upahannya begitu ini gimana ini sosin biar centeng-centeng bisa tahu hari ini centeng posisi masih di GMP GMP gempur berarti posisi gak aman dong ya gimana yang berjaya kalau kemarin bisa gak bisa ngomong malam jumlah sekarang padat merayap oke agak lambat ginting 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 masih dalam posisi GMP gempur ya langsung kita berada di tempat di tempat di masih blok M juga tapi pojokan lemari ya dan ini ada salah satu cabai ori pesisir dan ini salah satu cabai CMK ya cabai CMK di siang hari ini sampai bergelegar harganya ya sampai viral banget ya mungkin karena kecantikannya juga mungkin yang kali ya untuk yang tercantik sedunia CMK sampai di atas 50 langsung aja saya sebutin 55 ribu ngecer ya nah bukan jawa kayak gini ya kalau jawa kayak gini 40 ribu nih 40 43 ini dari daerah pesisir ini 44 3 soalnya di jaman sekarang dia bilang ori CMK tercantik sedunia kadang-kadang saya belum percaya jarang banget ada CMK tercantik sedunia intinya saya sebutin barang nama harga ini ada yang 43 ada yang 50 ada yang 55 di siang hari ini itu salah satu barang yang tercantik sedunia saya nanya ke yang belanja berapa beli CMK 55 bos 55 saya lihat CMK tercantik sedunia saya pergi kemari bandar ini ngejual 43 ribu sampai 45 makanya bandar eh makanya di jibitung ini bergantung barang dan kecantikannya juga ya seperti itu aja dan untuk CBJTW Ejo keritingnya di angka 25 ribu rupiah saja 25 sampai ada yang 30 keriting Ejo ya kita ke tempat kita jalan dulu CBJTW tembus di 23 ya 24 ribu 23 ribu ya CBJTW ya dan CMB nya di 25 kalau untuk caplak di 45 ribu rupiah caplak silir 35 rawit hijau tanjung 35 rawit putih 40 ribu rawit putih ore ya apa dan apa namanya ini bukan ore ya kalau ore tadi ini saya bacaan yang orang belanja saja saya nanya orang belanja dari jam 1 tadi saya nanya bang bcb berapa yang ore 70 bang katanya keren ya 70 seseorang saya nanya lagi beli dimana 70 di sana katanya saya parang tadi bandar satu saya parang bandar pesisir jual ore 65 ya kan jadi inilah yang baris enggak rata ya enggak rata bang harga kalau begini enggak rata soalnya ini belanjaan sampai sini aja sudah 63 pantas ya kalau bandar ngejual di angka 65 ribu pantas ya dan jual 70 ribu pun pantas karena malam sudah dibilang 70 ribu untuk ore tapi banyak yang jual masih 65 ya bandar ya bingung juga ya yang mana ya habis saya nanya yang belanja 70 terus saya nanya lagi yang belanja 65 terus saya tanya bandar pesisir jual 65 berarti pilih yang 65 aja tapi kalian ngeluar 60 barian ngeluar 60 ada yang ngeluar 62 ngecer 63 ini ngecer 63 nih ini kalian tadi malah jual 60 lagi borgo itu 62 muntilan sama 60 pokoknya untuk di dunia percayaan di malam hari ini ribut ngamuk semua kita lihat nanti malam apakah kuat atau tidak ya kita lanjut terus menunjukkan sebuah harga-harga apa hari ini hari ini hari ini hari ini hari ini kasih murah 65 yang lain malah lebih mahal hari ini yang penting ada cabai di rumah dan kaget cabai sayuran sampai ngembrek cabainya ada makanya pakai cabai yang saya kemarin ada apalagi ini dua kurang 80 apa temui ini maka gue gedik malah gila bosat ini kacang gak boleh direbutin kayak gini boleh berantem juga nih kacang nih ada pengeroyokan kacang hari ini 20 ribu nih kacang 20 nih ya hari udah larut sore ya penjualan udah dilakukan penjualan saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lain terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimurahkan rezekinya amin amin kita kembali lagi di video nanti malam di video yang mungkin harga-harganya berbeda apakah bisa naik lagi adakah malah semakin dorun intinya salam sukses buat seluruh petani sedunia salam sukses buat seluruh pedagang sedunia salam sukses sejauh buat semuanya ya assalamualaikum warahmatullahi wa'ala wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati